Kita ke kabar berikutnya Sebagai orang nomor satu di kota Sibolga Wali kota Sibolga tidak selalu terjebak dalam aturan-aturan protokoler Meskipun negara memberikan fasilitas yang layak bagi seorang wali kota Bagi seorang sarti, pengompaatan fasilitas tersebut selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada Lalu, di mana seorang sarti memimpin rapat penting terkait kedatangan Kapolda Sumatera Utara hari ini? Berikut liputannya Jika biasanya seorang wali kota memimpin rapat-rapat formal di sebuah ruangan rapat yang representatif ber-AC dan penuh dengan hidangan lejat Kali ini, wali kota Sibolga, Sarpul Toruk, justru melakukan hal yang berbeda Sesat setelah melakukan peninjauan di sejumlah tempat di kota Sibolga Yaitu di Kuran Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota Sambil beristirahat sejenak di warung milik warga Wali kota Sibolga justru menggelar sebuah rapat penting Bersama sejumlah pimpinan OPD-nya Rapat yang digelar sore itu juga bukan rapat biasa Namun terkait persiapan penyambutan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Dr. Randus Agus Andrianto yang melakukan kunjungan kerja ke Sibolga dan tapuan lalu tengah hari ini Selasa 16 Oktober 2018 Meskipun tempatnya sederhana Namun wali kota Sibolga dan pimpinan OPD yang hadir serius mengikuti jalannya rapat Dalam rapat ini diketahui bahwa Kapolda Sumut akan tiba di Sibolga hari ini Dan menggelar pertemuan di gedung nasional Sibolga bersama prajurit Polres Sibolga Kapolda Sumut juga akan bertolak ke Barus meninjau sejumlah objek wisata Dan menghadiri pesta rakyat pada malam harinya Esoknya Rabu Kapolda akan menyerahkan bantuan di sejumlah tempat di tapuan tengah Termasuk rumah-rumah ibadah Sebelum akhirnya bertolak kembali ke Medan pada sore harinya Satu keluarga yang terdiri dari suami dan istri Masing-masing berusia lanjut sempat dikabarkan sakit-sakitan Dan hidup tidak layak serta tidak mendapat perhatian dari pemerintah kota Sibolga Namun hal itu dibantah dengan tegas oleh pemerintah kota Sibolga Terima kasih telah menonton!